Halo guys kembali lagi bersama Jaren disini dan di video kali ini kita akan review banyak mobil baru Misterius DCD update versi 1.8 mendatang akhirnya gila guys sampai rame bang kayak gini ngelag banget boy lah Nah untuk mapnya ini sih bukan untuk CD idea cuma untuk ruplai aja guys kami coba lihat ya di sebelah sana itu banyak sekali mobil-mobil baru pasti masuk di next update versi 1.8 guys Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya buruan tekan subscribe gaspel ke 30.000 subscriber secepatnya terima kasih buat kalian sudah mendukung channel channel ini ada mobil apa saja ya yuk kita langsung aja mulai ayo guys kita lihat di sini ada mobil-mobil baru CD update versi 1.8 kita mulai dari sini guys ada BMW i5 yang m60 ini merupakan varian tertinggi guys yang high-performance tapi full listrik ya kan bukan m5 Oke kami saya coba lihat di sini desainnya kata orang-orang sih jelek ya tapi bagi gue sih udah terbiasa sama desainnya ya cakep kok Nah di sini kami bisa coba lihat ada emblemnya M60 ini lampunya itu LED semua 3D luar biasa Nah terus kami bisa coba lihat di bagian sampingnya handle pintunya itu model jongkil terus kalau dari depannya sih oke-oke aja ya no problem kita lihat di sebelahnya itu ada versi SUV nya ini adalah BMW iX dan ini varian tertinggi yang X-Drive 50 Oke kami bisa coba lihat di sini untuk itu perbedaannya X-Drive 50 itu rinsenya lebih panjang lebih kencang juga daripada X-Drive 40 Nah kami bisa coba lihat di sini itu ada aksen chrome-nya door handle chrome terus kita lihat di bagian belakangnya lampu belakangnya kayak gini guys garis-garis ya cakep banget di sini itu ada emblem iX dan juga X-Drive 50 nanti bakal ada varian X-Drive 40 juga kok guys Wow di sini ada Wagon wangi-wangi nih guys ya ada BMW 3 Series Touring ini varian M340D ada tulisan D ya di bagian belakang berarti ini adalah varian diesel guys Oh my God mobil cumi-cumi lagi nih kalau yang sebelumnya itu kan ada BMW M550D guys kali ini M340D kelas dibawahnya lebih ganteng juga ya kan kami bisa coba lihat di sini itu ada M performance kitnya untuk velgnya warna hitam untuk rem kalibernya ada logo M juga guys di bagian bumper belakangnya juga keren parah ya kan warnanya juga cakep guys Nah di sini itu ada BMW i5 lagi kalian tadi itu kan yang varian M60 yang varian terkencangnya tapi kalau ini varian tengah guys ini yang versi iritnya ya BMW i5 untuk perbedaannya itu di bagian velg dan juga untuk chrome-nya itu warna bronze itu kan seperti silver tapi rada kecoklatan di bagian window line sama grillnya itu kan kelihatan ya kayak ada garis-garis kecoklatan gitu untuk lampu belakangnya sama aja dengannya varian M60 rasanya sih untuk yang varian ini guys e-drive 40 itu lebih worth it ya terus untuk perbedaan lainnya itu rem kalipernya yang ini warna biru kalau yang M60 itu kan rem kali pernah warna merah terus di sebelahnya ini adalah varian 520i yang tadi itu kanya varian i5 yang dimana sudah pakai full listrik ya kan tapi kalau ini mesinnya itu bensin guys untuk perbedaannya ya di depannya sama aja untuk chrome-nya itu beneran warna silver ya bukan bronze untuk velgnya juga berbeda yang ini lebih cakep ada emblem 520i guys mungkin bagi kalian tidak suka listrik-listrik gitu ya ini ada varian bensin kok guys udah termasuk kenceng kok udah serasa 530i ada BMW lagi guys di depannya itu ada BMW 4 Series QP LCI atau yang facelift untuk perbedaan yang facelift ini guys lampu belakangnya itu persis M4 CSL dan ini varian tertinggi yang M440i QP yang e-drive ya guys ya wah keren banget nih varian tertinggi sekaligus padahal ini kan masih belum ada di Indonesia ya kan terus untuk lampu depannya itu bedanya di bagian DRL DRLnya itu cuma lurus gitu doang seperti gigi yang yang bertaring di belakangnya ini lebih spesial lagi ini adalah BMW 3 Series sedan m340i kalian tadi itu kan ada m340d yang diesel tapi itu yang wakennya facelift kalau yang ini guys m340i yang sedan tapi yang sebelum facelift guys kelihatannya cakep juga ya kan jadi buat kalian tidak kesampai yang BMW M3 ini adalah alternatifnya m340i ini yang versi lebih murahnya ya kan tapi nggak tahu lagi guys karena yang m340i itu kan masih belum ada di Indonesia ya kan siapa tahu harganya bisa lebih mahal dari m3ka meskipun performanya itu mirip-mirip di sebelahnya m340i itu ada lagi guys BMW iX yang varian bawahnya yang xDrive 40 kalau yang awal-awal tadi itu kan yang xDrive 50 yang variannya itu lebih kencang dan juga range-nya itu lebih jauh kalau range-nya memang tidak ngaruh kalau DC di eddy guys cuma yang lebih kencang aja kalau yang xDrive 40 ya ini lebih pelan daripada xDrive 50 untuk perbedaannya itu dari warna kromenya nah warna kromenya itu sih bronze ya kalau yang xDrive 50 itu kan kromenya warnenya silver terus untuk velgnya juga berbeda yang ini lebih kecil lampu belakangnya sama aja guys dan untuk emblemnya juga sama di bagian sini itu ada BMW i4 M50 dan ini yang Grand Coupe kalau yang itu kan coupe dua pintu kalau ini coupe tapi empat pintu nah ini di bagian depannya sama aja ya guys dengan yang m440i tapi untuk yang i4 ini kanya full listrik guys M50 yang varian terkencang juga tapi masih full listrik guys kelihatannya lebih proper ya untuk yang i4 ini es coupe tapi empat pintu lampu belakangnya juga sama ngikutin m4csl guys yang tadi BMW udah semua ya sekarang untuk brand sebelahnya ada Mercedes-Benz GLS yang sebelum facelift karena ya facelift kan masih belum masuk indoh jadi ini tuh di reward model kan udah ada di CD edi untuk yang GLS 450 4Matic nanti bakal ada fitur bisa dilipat spionnya untuk semua Mercedes dan BMW mendatangnya sudah gue review itu di sini ada Maybach GLS 600 akhirnya ini adalah SUV masih dispensi yang paling mahal kali ya Wah ini katanya sih bisa joget-joget di dunia tatnya suspensinya itu bisa naik turun naik turun gitu ya semoga aja di CD edi juga ada fitur seperti itu bayangin joget-joget tapi mobil itu sambil ngebut-ngebutan di sini ada brabus oh my god ada brabus tapi kenapa spionnya itu cuklek guys eh maksudnya spionnya itu dicolong di sini ada emblemnya Bush 800 sekarang kita lihat di bagian belakangnya untuk perbedaannya tadi ya di bagian grill sama bempernya bemper belakang juga berbeda dan mesinnya itu juga berbeda selain ada brabus 800 di sini ada apa ini guys Mercedes-Benz GLS 63 AMG Wow ini sih ya sama-sama kencang seperti brabus gitu ya tapi beda ada kosmetik ada emblem V8B turbo ada emblem IMG dan juga GLS 63 luar biasa SUV gemberut kayak gini pakai V8 bayangin aja kencangnya seperti apa Oke sekarang di sini ada line up dari Lamborghini Aventajer atau lagu gini sales terus yang versi reward model dan juga varian baru guys jadi ada sedikit perbedaan untuk yang sebelum reward itu di bagian bemper depannya dan juga ada perbedaan dikit di bagian belakang di sini ada bendera Indonesia untuk unit yang ada di pojokan ini guys yang orangnya itu keren ini adalah LD 784 ultimate guys di bagian samping kiri kanan itu ada bendera Indonesia nya sangat Indonesia sekali guys luar biasa terus sebelahnya itu ada varian LD 7204 super guys ini kan sudah ada di CD idea tadi bakal di reward model perbedaannya di bagian pemperdepan jadi lebih cepat seperti ini untuk velgnya juga di bagian samping di sini ada emblem sales taurus yang varian 7204 tapi kalau untuk yang sebelahnya yang ultimate itu LD 7804 tampilan belakangnya yang varian LD 7204 super seperti ini guys di tengahnya itu kan sewarna bodi tapi untuk yang varian tadi yang ultimate itu kan lebih kekarya warna hitam terus di bagian sebelahnya itu ada varian LD 7204 nya varian 50 tahun anniversary karena dari warnanya udah ketawanya kuning ngejering sebagai warna utama untuk yang edisi 50 pemperdepan juga warna hitam kayak gini akan lebih kekar di bagian sini itu juga ada tulisan 50 nya menandakan kalau ini varian edisi 50 tahun sekarang kita lihat dari tampilan belakangnya untuk yang varian 50 tahun anniversary nah di tengahnya itu kan jadi warna hitam glossy gitu ya tapi kalau untuk yang varian super tadi itu kan sewarna bodi guys sekarang di sebelahnya untuk unit warna merah ini adalah varian terendah dari Lamborghini Aventador atau Lagocini Celestaurus ini varian LD 704 yang varian bis nah kayak gini ya ada sedikit perbedaan di bagian bumper depan guys gue sih sudah lama nggak lihat Lamborghini Aventador yang versi sekarang itu kayak gimana ya cuma tampilannya itu lebih colun tapi kalau yang ini nah ini sih udah setuju banget ya sama desainnya sekarang kita lihat di bagian belakangnya lubang kenal portnya itu ada empat ada engine bay untuk semua varian ada ya di sini tuh ada emblem Celestaurus LD 704 yang varian B stream aja di bagian sini yang warna hijau itu ada varian LD 7804 nya SVJ nah kalau tidak salah yang SVJ itu limited nggak sih ya kayaknya ya mungkin kalau masih ada yang punya mobil ini nanti bakal di reward juga ya kan jadi seperti ini ini guys untuk yang SVJ itu berbedaannya di bagian spoilernya guys memanjang kayak gini ya kan terus di sini tuh ada bendera Indonesia merah putih bineka tunggal ikat tuh kelihatannya guys ya kiri kanan ada lho guys terus untuk unit warna merah di sebelahnya ini varian LD 7504 yang SV SV itu kepanjangnya Super Veloce tapi kalau untuknya SVJ itu kepanjangnya Super Veloce jota di bagian depannya dan di bagian sampingnya tuh ada emblem Celestaurus 7504 dan di bagian belakangnya seperti ini guys perbedaannya itu di bagian spoilernya tapi kalau untuk tengah sama bempernya ini kelihatannya sama aja dengan SVJ ya guys ya dan untuk performanya juga kalau tidak salah kan berbeda gitu ini kalau tidak salah limited nggak sih untuk kalau yang SV sama SVJ mungkin yang 50 tahun anniversary juga nah ini dia untuk varian barunya dari Lamborghini Aventador atau lah kok gini Celestaurus yang ini ada interiornya guys yang versi roadsternya atau cabrio gitu lah ya di sini ada varian LD 7504 yang Roadster SV atau Super Veloce seperti ini guys kita coba intip layak interiornya itu seperti apa kalau yang ada di pojok itu yang varian dan LD 7804 Roadster yang SVJ atau Super Veloce jota untuk perbedaannya apa ya kira-kira selain di bagian performanya dan apakah mobil ini bakal dijadikan limited seperti yang varian biasa ya guys ya Oke kita coba intip deh untuk interiornya itu kayak gimana seberapa detail ya guys ya di bagian speedometernya terus untuk setirnya dan untuk alat kontrol-kontrol di bagian tengah sini guys itu detail banget ada tombol freaky mode pedal gas remnya itu detail guys dilapisi dengan aluminium untuk door trimnya itu ada tombol jendela walaupun nggak bisa dipencet lah ya tapi untuk atapnya sih udah pasti bisa dibuka tutup di sebelahnya untuk yang varian SV Roadster seperti ini jadi di bagian garis-garisnya itu kan warna merah ya di bagian interiornya tapi kalau untuk yang SVJ itu garis-garis teachingnya itu warnanya enggak tahu coklat atau putih pokoknya lebih terang guys Oke jadi segitu dulu aja untuk review dari semua mobil CD di edi versi 1.8 sampai jumpa di video berikutnya